Pemirsa polisi mulai memperlakukan sistem satu jalur di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kita bergabung dengan rekan Julita Telom Panua dan Juru Kamera Ali Amran dari pintu tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Julita, bagaimana ini laporan Anda terkait dengan kepadatan kendaraan sore ini? Ya Dora, saat ini di pintu tol Ciawi dari arah Jakarta menuju ke jalan raya Puncak, Bogor. Tidak terlalu padat kendaraan yang mengantri di pintu tol. Sementara satu kilometer setelah pintu tol ini barulah kelihatan kepadatan lalu lintas hingga ke Simpang Gadok ini sekitar 4 kilometer. Di mana ini volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke jalan raya Puncak, Bogor sangat tinggi dan ini dominasi oleh kendaraan pribadi. Di mana ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan bahkan hingga sore hari ini masih banyak warga Jakarta yang ingin menghabiskan akhir pekan ya. Di puncak, Bogor. Di mana juga saat ini kendaraan yang menuju ke jalan raya Puncak, Bogor banyak yang menepi di bahu jalan tol. Tepatnya yang ada di pintu tol Ciawi ini karena menunggu sistem tutup yang saat ini diperlakukan oleh pihak kepolisian hingga pukul 18 nanti. Dan kemudian juga di sini banyak kendaraan yang ternyata setelah melihat kepadatan di depan pintu tol ini banyak kendaraan yang kembali masuk ke jalan tol dari pintu tol Ciawi ini yang menuju ke arah Jakarta. Sistem buka tutup ini sudah diberlakukan sejak pukul 15 tadi dan ini secara situasional pihak kepolisian memperlakukannya dan rencananya ini akan kembali dibuka hingga pukul 18 nanti. Dora. Julita, untuk puncak kemacetan nanti kapan diprediksi? Ya untuk puncak kepadatan nolintas di pintu tol Ciawi ini sudah berlangsung kemarin malam Dora namun ternyata sejak pagi tadi ini kepadatan nolintas masih terjadi di mana volume kendaraan dari arah Jakarta menuju jalan raya Puncak, Bogor ini terus berlangsung. Ini tercatat dari data ataupun informasi jasa marga dan kemudian juga banyak pihak polisian yang berjaga sejak pagi tadi melihat volume kendaraan masih banyak melintas di sini dan juga bahkan sore hari ini masih berlangsung kepadatan nolintas. Dan diperkirakan juga kepadatan nolintas di pintu tol Ciawi ini menuju ke jalan raya Puncak, Bogor masih akan berlangsung hingga besok pagi. Menurut data NTMC ini sistem one way ataupun buka tutup ini masih akan berlangsung ataupun diberlakukan secara situasional hingga besok pagi. Sementara untuk arus balik ini akan diberlakukan pada esok hari karena pihak polisian ini memprediksi arus balik akan mulai terjadi pada sore hari besok. Dora. Baik terima kasih atas laporan Anda Julita Telong Banua. Pemirsa demikian laporan Julita dan jurukamera Ali Amran dari pintu tol Ciawi Bogor, Jawa Barat.